Alangkah indahnya, nasihat seorang ulama besar dari Mecca, bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, gurunya para ulama Indonesia pada masanya. Beliau mengatakan, Manusia itu, kata Sayyid Muhammad, jika ilmunya luas, jika wawasannya luas, jika literasinya banyak, maka akan luas hatinya, maka dia akan bijaksana. Dan jika dia sudah bijaksana, Orang yang banyak ilmunya, banyak bacaannya, sedikit sekali dia akan ingkar kepada orang yang berbeda dengannya. Kita harus banyak menyontoh para ulama-ulama kita. Kami yang dibesarkan di pesantren, sangat bersyukur mendapatkan ilmu langsung daripada ulama, Yang ilmunya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi. Kami tak bisa melupakan bagaimana bijaksananya seorang ulama yang tinggal di kota Rembang, Bernama K.B. Sri Mustafa. Beliau tinggal di kota Rembang, Dari kota Rembang ke timur, ada satu kecamatan bernama Lasem. Banyak saudara-saudara beretnis Tionghoa tinggal di kota Lasem. Tapi K.B. Sri Mustafa ini, karena keluasan ilmunya, beliau bisa hidup rukun dengan orang yang berbeda agama, Tanpa mengorbankan akidahnya. Beragama dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Sebab ada orang yang beragama melupakan nilai-nilai kemanusiaan, Atau ada juga orang yang mencoba memegang nilai-nilai kemanusiaan, Tapi dia meninggalkan prinsip-prinsip agamanya. Ini juga yang salah. Pak K.B. Sri Mustafa tidak. Satu ketiga datang seorang non-muslim dari etnis Tionghoa ke rumah beliau, Bercerita tentang ayahnya yang wafat. Pak Kiai, alangkah gembiranya saya, Jika Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya, Apalagi sembahyang di rumah saya. Pak Kiai B. Sri Mustafa dengan keluasan ilmunya menjawab, Baik, sebut saja namanya Acong, Baik Cong saya datang, saya akan sembahyang. Saudara-saudara, para hadirin yang dimuliakan Allah, Bayangkan, jika Pak Kiai ini bacaannya kurang luas, Mungkin beliau akan menjawab, Tidak bisa, kamu beda agama dengan saya. Lakum dinukum wal yadin. Tapi beliau tidak. Beliau bilang, saya akan datang. Karena beliau tahu bahwa bertakziah kepada orang yang berbeda agama, Tidak dilarang dalam agama kita. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disunnahkan. Dan beliau datang bersama beberapa santrinya. Pak Kiai mengajak beberapa santrinya. Kemudian ketika sampai di tempat saudara yang non-muslim dari keturunan etnis Tionghoa ini, Pak Kiai bertanya, di mana saya boleh sembahyang? Lalu ditunjukkan satu tempat. Pak Kiai Bishri Mustafa, lalu sembahyang di sana. Bukan sembahyang jenazah, bukan sholat jenazah. Tapi beliau pada saat itu sholat duhur, berjamaah dengan santrinya. Tapi dengan demikian saja, Hadirin yang dimuliakan Allah, Saudaranya non-muslim merasa gembira. Karena mereka merasa dihormati. Inilah contoh bagaimana seseorang ketika semakin luas ilmunya, Dia bisa hidup berdampingan tanpa harus memusuhi.